teman-teman kali ini kakak akan menyusuri jalur khusus kereta api Pertamina yang membawa bahan bakar minyak lokomotif ini baru saja keluar dari depo Pertamina Kota Madun untuk menuju ke cetasiun Kota Madun tujuannya untuk mengambil rangkaian gerbong Pertamina atau gerbong yang untuk memuat mengisi bahan bakar minyak teman-teman yang unik di sini adalah kereta apinya terletak di pas di pinggir jalan teman-teman jadi enggak ada batas atau pagar pembatasnya jadi kalau kita naik ke kendaraan bisa berjalan beringan di samping lokomotif itu teman-teman nah ini kereta api melewati di depan Inca atau pabrik di kereta api Kota Madun di sini security standby untuk menyetop mobil atau kerajaan yang melaju untuk menjaga keamanan teman-teman kita lihat lokomotifnya sudah memasuki atau lewat depan Inca menuju pelintasan utama jalur kereta api menuju stasiun Rute kereta api pertama naik ini membutuhkan ini detail sendiri teman-teman jadi kalau kita duduk di pinggir jalan melihat rutenya ini kita menjadi terhibur atau rasa aneh atau unik sekali teman-teman karena lihat mobil bisa beriringan berjalan di belakang lokomotif atau kleta api ini teman-teman nah lokomotif ini sekarang sudah mau menuju ke jalur kampung teman-teman jadi dari jalan raya dia belok menuju ke perkampungan wow lihat teman-teman ibu ini lupa bahwa sepedanya diparkir di pinggir rel teman-teman pas kalian ada lokomotif lewat ibu nyalari untuk mengambil sepedanya teman-teman terima kasih Nah teman-teman kereta api atau lokomotif ini Ini sudah masuk ke area kampung menuju jalur utama rel kereta api untuk masuk ke stasiun Kota Madiun Nah teman-teman dari jalur kampung ini nanti lokomotifnya pindah jalur menuju ke jalur utama untuk masuk ke stasiun Kota Madiun Nah lokomotifnya sudah pindah jalur ini jalur utama menuju ke stasiun Kota Madiun teman-teman Jalur utama ini memotong jalan raya yang disitu ada palang itu otomatisnya teman-teman untuk masuk ke dalam stasiun Di dalam stasiun gerbong gerbong atau kereta pertaminanya sudah tersedia tinggal dibawa aja langsung menuju kembali ke depo pertamina teman-teman Nah kita lihat lokomotif tadi yang masuk ke stasiun sekarang kembali lagi dengan membawa langkaian gerbong pertamina untuk diisi Bahan bakar teman-teman Langkaian gerbongnya cukup panjang sekali teman-teman Dan kadang-kadang jumlahnya ada 13 gerbong atau lebih bakar Karena ini untuk didiskusikan di area Jawa Timur atau di daerah yang sedang membutuhkan bahan bakar Seperti solar, pertalit, pertamak, dan lain-lain Langkaian kereta api pertamina ini sekarang masih di jalur utama Dan api ini akan tidak jalur lagi menuju ke kampung atau jalur kampung yang langsung menuju ke depo pertamina kota Madiur Nah teman-teman bisa lihat di jalur sebelah kanan itu adalah jalur khusus kereta api pertamina menuju ke depo pertamina kota Madiur Jadi kereta ini pindah jalur teman-teman Wow kereta api pertamina nya sudah pindah jalur menuju jalur khusus ke depo pertamina kota Madiur Di sini kereta api nya berjalan sangat pelan teman-teman Karena melintasi atau memotong jalan raya yang tidak ada pelang pintunya Jadi kita bisa melihat dari dekat karena jalannya sangat pelan Agar tidak menimbulkan hal-hal yang tidak ditanginkan teman-teman Jadi mengurangi risiko kecelakaan atau tetapnya kendaraan lain di jalan raya ini teman-teman Dan perlu diketahui bahwa security di depan jalan ini Terutama Inka ini standby 24 jam untuk mengatur kereta api ini yang mau lewat teman-teman Jadi untuk mengatur kendaraan mengetop laju kendaraan Jika kereta pertamina ini sedang melintas atau lewat di depan Inka teman-teman Rangkaian kereta api ini tujuannya ke depo pertamina kota Madiur untuk mengisi bahan bakar minyak teman-teman Nah teman-teman bisa lihat bagaimana kereta ini belum keluar dari jalan raya tetapi kendaraan sudah berjalan di sampingnya teman-teman Inilah keunitan atau daya tarik sendiri rute kereta api pertama ini teman-teman Jadi kereta api dan kendaraan bisa jalan bersampingan atau bersampingan teman-teman Tapi ini semua jalannya pelan-pelan teman-teman Jadi tidak sehintang ketika kereta api penumpang di jalan utama teman-teman Hai Apa良 quelques duit? Terima kasih.